Kapan? 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 Tengah puluh. Sandra dan Zaini hanya bisa menahan sakit dari luka tembak yang mereka alami setelah dilumpuhkan polisi dari Unit Tranmorpol Restabus Palembang yang menangkapnya karena mencoba melarikan diri saat proses penangkapan. Setelah mendapat pengobatan luka tembaknya, dua tersangka banjing loncat yang sering melakukan kejahatannya dengan menguras barang bawaan truk di kawasan Gandus Palembang dibawa ke Pol Restabus Palembang. Polisi memburu kedua warga Jalan Letu Karim Kadir, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Gandus tersebut setelah mendapat laporan pengemburi truk yang menjadi sasaran kejahatan tersangka. Polisi menjelaskan, kejahatan tersangka dilakukan pada setiap truk melintas di daerah Gandus dengan muatan karen. Selalu dicuri tersangka dengan menaiki bagian belakang truk dan melemparkan barang bawaannya. Trek atau korban-korban ini kan membawa getah, membawa hasil-hasil perkebunan dari dia. Yang getah ini kan masuk ke pabrik di daerah Gandus. Kami berhasil mengamankan pelaku, dua orang. Yang kita amankan dengan bebe, ada lima keping ya, lima keping getah karet yang kita amankan juga sebagai bebe dan motor, motor pelaku. Jadi kawan-kawannya sebenarnya ada kurang lebih sekitar tiga orang. Satu lagi melarikan diri, dua yang kita amankan. Polisi masih akan mengembangkan penangkapan dari kasus tersebut setelah dua tersangka yang tertangkap mengaku kejahatan dilakukan tiga orang. Mengendari satu sepeda motor yang kemudian disita polisi sebagai barang bukti dan sejumlah batalan karet yang dicuri tersangka.